Seorang pria dihakimi masa diduga sebagai pelaku kejahatan ganjal ATM. Pelaku dipergoki mengambil kartu ATM korban yang tersangkut di mesin ATM di sebuah minimarket di Tiga Raksa, Tangerang. Kericuhan terjadi di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat sore. Warga yang kesal mengerumuni seorang pria yang diduga pelaku ganjal ATM di sebuah minimarket. Bahkan beberapa warga yang emosi nekat menghakimi pelaku. Beruntung unit reskrim Polsek Tiga Raksa tiba di lokasi dan mengamankan pelaku kema Polsek Tiga Raksa. Peristiwa ini bermula saat pelaku masuk minimarket dan berpura-pura membantu seorang ibu yang kartu ATM-nya tersangkut di mesin ATM. Pelaku kemudian minta korban memberitahu nomor PIN ATM dan pergi ke bank untuk melapor. Saat korban pergi, pelaku beraksi mengambil kartu ATM. Itu awalnya BNI-nya itu error. Terus? Terus ada yang kurang-kurang ngebantuin kayak gitu, suruh minta PIN-nya, terus dinurut kayak gitu. Yang meruguinya si korbannya juga. Jadi si korbannya itu keluar dulu, dikira si pelaku itu udah pulang. Jadi si korban baik lagi, ATM-nya udah di si pelaku. Modus pelaku diduga mengganjal mesin ATM dengan tusuk gigi agar kartu ATM korban tersangkut. Unit reskrim Polsek Tiga Raksa tengah mengejar seorang pelaku lainnya yang berhasil kabur. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, ANews, melaporkan.